Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman jumpa kembali dengan saya mas kurbaroka baik teman jadi pagi ini saya akan mencoba share ya ini bukan tutorial ini share pengalaman pribadi tentang yang terjadi dengan iphone saya setelah saya upgrade ke ios 15 beta teman oke ikutin videonya sampai selesai sebelum berlanjut bagi teman teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe semoga saja dengan subscribe channel saya bisa berkembang dan bisa selalu memberikan informasi yang mungkin sedikit ada manfaatnya baik teman jadi share pengalaman saya ini saya harap jangan diikuti oleh teman teman jangan diikuti dan ini hanya sekedar pengalaman pribadi dan jangan lakukan ini dengan iphone teman teman oke jadi kenapa saya upgrade ios 15 yang masih versi beta oke mungkin ada pertanyaan seperti itu ya itu yang saya lakukan karena iphone saya di bagian sinyalnya muncul tidak ada layanan seperti ini ini terjadi karena 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 awal saya beli iphone ini dia masih bersistem operasi ios 13 kemudian saya lihat di pembaruan ada muncul ios 14 akhirnya saya upgrade lagi kemudian muncul lagi ios 14.7 saya upgrade lagi dan terakhir dan terakhir muncul 14.7 dan saya upgrade lagi berselang 3 hari dari upgrade ios 14.7 itu tiba tiba iphone saya tidak muncul layanan seperti ini jika nanti dihidupkan perkhidmatikan lagi muncul katanya menunggu aktifasi seperti itu terus sudah saya otomatik bahkan sudah saya ikutin tutorial-tutorial yang ada di youtube tetapi hasilnya masih tetap nol entah saya yang tidak bisa atau memang iphone saya yang sudah rusak tapi ini terjadi teman-teman bisa jadi karena update tadi yang pertama yang kedua bisa jadi juga karena terblok imejnya terdiblokir imej karena jujur saja iphone ini saya beli second dan kemungkinan saya ikan luar negeri teman-teman kemudian saya cek di command perin ya kalau tidak salah itu imejnya tidak terdaftar yang anehnya kenapa samsung saya yang saya beli second juga sampai sekarang masih bisa aktif dan masih oke-oke saja tetapi iphone saya hilang sinarnya jadi kemungkinan besar ini bisa jadi karena terblok imej bisa juga terjadi karena terup dengan adanya update ios tadi teman-teman karena dia jika kita pilih jaringan server secara manual dia masih muncul nama operatornya hanya saja jika kita pilih tetap kembali ke tidak ada layanan oke kita tinggalkan seperti masih bisa ya kita tinggalkan masalah ini langsung kita ke tujuan pokok utamanya yaitu yang terjadi dengan iphone saya setelah saya upgrade ke ios 15 beta 4 yang pertama yang saya rasakan memang betul ada perubahan lebih smooth ya sentuhan layarnya tetapi juga ada kekurangannya yaitu ini teman-teman di bagian wifi ya karena biasanya saya kalau setting router ya itu tidak menggunakan laptop tetapi menggunakan hp ini iphone saya ini otomatis menggunakan fitur wifi nya teman-teman dan itu kan biasanya kalau saya selalu saya setting ip manual konfigurasi ip di manual masih oke bisa permasalahan terjadi jika kita mengkonfigurasi dns dns jika kita klik ke manual dia akan langsung kembali ke menu seperti ini terus dan saya rasa ini merupakan book ya atau kalau orang bilang bug ada bilang bug ada bilang bug tapi kalau saya book saja mungkin ini merupakan begitu teman-teman nah ini yang pertama yang kedua saya rasakan kurangnya sensitif di fingerprint tapi bisa jadi ini terjadi hanya di iphone saja teman-teman ya mungkin dengan iphone teman-teman berbeda kasusnya untuk fitur lain sementara ini dua hari saya pakai ini masih oke normal keluhan saya hanya itu tadi yang pertama dns yang kedua ini kemudian ada satu lagi yang saya rasa agak sedikit kurang nyaman menurut saya ini teman-teman di safari jika kemarin kita klik disini jualan online untuk memulai contohnya seperti ini kita klik seperti ini nah ini kolom pencariannya munculnya ada di bawah juga saya rasa ini agak kurang efisien atau agak sedikit mengganggu menurut saya ini teman-teman nanti pun menurut pribadi saya menurut teman-teman ya mungkin beda versi nah ini ini teman-teman memang sih praktis kita ingin buka tab baru tinggal geser-geser seperti ini praktis tetapi ininya ini praktis dari sini masih enak disini juga nah tanpa modal tanpa seperti ini teman-teman jadi perubahannya mungkin ini secara keseluruhan oke tetapi sekalipun banyak perubahan saran saya bagusnya teman-teman jika ingin mengupgrade menunggu versi finalnya saja teman-teman biar lebih mantap oke ini secara pengalaman saya setelah upgrade iphone saya ke ios 15 bit 4 mudah-mudahan bisa menjadi gambaran teman-teman tetapi saya ingatkan lagi ini terjadi di iphone saya ya teman-teman mungkin di iphone teman-teman ada perbedaan jadi jika ada pertanyaan seputar iphone ke saya jika bisa saya jawab akan saya jawab jika tidak ya mungkin nanti akan carikan atau tanyakan ke teman-teman yang lain oke terima kasih demikian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati